Karena beliau telah ingin Allah subhanahu ta'ala ta'ala Usai diotopsi di rumah sakit Bayangkara Padang, jenazah Fendi, korban pembunuhan, diserahkan kepada keluarga. Sabtu petang pekan lalu, korban dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Lawe, Padang Pariaman. Prosesi pemakaman korban dihadiri sanak famili, serta perwakilan dari kepolisian. Setelah dikavani dan disalatkan, korban dibawa ke tempat pemakaman tak jauh dari rumah korban. Adik korban tak menyangka jika nasib kakaknya akan berakhir dengan tragis. Namun ia tak bisa berbuat banyak dan menyerahkan kasus ini kepada polisi. Ini menduga kejadian ini? Sekarang apa sikap ini? Rantah. Riklaskan ya. Riklaskan ya. Fendi menjadi korban pembunuhan ayah tirinya sendiri saat korban masih tertidur. Sekitar pukul 5 pagi, Senin pekan lalu. Hasil penyelidikan sementara, pembunuhan ini terjadi karena pelaku sakit hati gara-gara sering diusir korban dari rumah yang ditempatinya. Selain itu, korban juga kerap mengancam akan membunuh pelaku. Ya, apa, kedokteran forensik rumah sakit Lengkara sudah selesai melaksanakan otopsi dan ada beberapa keterangan yang perlu kami tanyakan lagi kepada pelaku ini karena hasil otopsi ada sedikit perbedaan dengan keterangan yang telah diberikan oleh pelaku. Polisi telah menetapkan burok, ayah tiri korban yang berusia 83 tahun sebagai tersangka dan saat ini mendekam di tahanan Polres Pariyaman. Pelaku dijerat pasal 338, junto pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.